Era digital membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perparkiran. Sejumlah darah di Indonesia mulai menerapkan sistem digitalisasi parkir non-tunai untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pembayaran retribusi parkir. Hal ini pun tak luput dari target pemerintah kota pemkot Samarinda melalui dinas perhubungan di Syub untuk merealisasikan secara penuh terkait parkir non-tunai. Sebab itu, Kepala di Syub Samarinda Hotmarulitua Manalu menegaskan bahwa pihaknya akan segera memperlakukan sistem ini mulai 1 Juli tahun 2024 mendatang. Tahun lalu sebenarnya sudah diterapkan, cuma masih saja ada masyarakat yang menggunakan tunai, jadi per 1 Juli nanti wajib pakai uang elektronik, ujarnya pada Tribun Kaltin, Senin 15 April 2024. 24. Manalu menjelaskan bahwa persiapan untuk penerapan sistem ini sudah dilakukan, termasuk menjalin kerjasama dengan para pengelola parkir mall terkait persiapan. Kami sudah koordinasi dengan beberapa pengelola parkir mall seperti Central Park untuk bekerjasama dengan pemilik gedung mall, sebab dinilai secara eti mereka sudah mumpuni untuk menerapkan ini, ujar Manalu. Kadi Syub Samarinda ini menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memasang sepanduk pemberitahuan di berbagai titik strategis untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait pemberlakuan sistem ini. Kita berkaca di kawasan balik papan seperti di Mall BSB dan Bandara Sepinggan. Ada Permenhub juga yang membahas perihal parkir digital. Tuturnya dirinya juga mengimbau kepada masyarakat, agar membiasakan diri menggunakan uang elektronik untuk pembayaran parkir, sebab dirinya meyakini bahwa sistem parkir non-tuna ini akan memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, serta meminimalisir kebocoran pendapatan. Dari pengelola parkir Central Park, seperti Big Mall, SCP, City Central, Lotemat, yang itinya bagus, saya sudah coba semua. Paperless-nya dapat, ungkapnya. Dengan demikian, pria kelahiran Banjarmasin Kalimantan Selatan ini berharap, agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pengelola parkir di Samarinda, tinggal komitmen saja pemilik gedung, jangan berpikir akan membuat sepi pengunjung. Karena kita harus maju juga, dari segi digitalisasi parkir, kota lain saja siap. Kenapa Samarinda tidak bisa siap? Pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.